Kenapa Prilly bisa jadi dosen gitu di UGM? Karena kami lihat Prilly mempunyai kemampuan yang sangat baik di dunia acting ya dan bagaimana dunia marketing karena beliau juga punya usaha bisnis yang sangat banyak. Halo Sobat UGM Channel, balik lagi nih di podcast Pojok Bicara sama aku Giska. Nah pada podcast kali ini kita bakal ngebahas salah satu program dari Kampus Merdeka yang mungkin nih teman-teman banyak nih yang belum tau. Nah padahal kalau misalnya teman-teman tau nih contoh dari program ini adalah ketika Prilly Latukan Sina mengajar Divisi Pol UGM. Nah untuk membahas program ini lebih lanjut kita kedatangan nih tamu yang sangat luar biasa dan memiliki kompetensi untuk menjelaskan tentang program ini. Nah apa kabar Ibu Ghanis? Halo kabar baik Mbak Giska. Nah teman-teman Ibu Ghanis ini merupakan perwakilan dari program praktisi mengajar dari Universitas Gajah Mada. Nah aku nih mau nanya-nanya Ibu tentang program praktisi mengajar itu sendiri. Kan kemarin itu tahun lalu mungkin aku denger nih dari teman-teman aku di Visipol kalau ada Prilly nih yang ngajar di Visipol UGM. Nah sebenarnya apa sih itu praktisi mengajar Bu? Kenapa Prilly bisa jadi dosen gitu di UGM? Ya terima kasih. Jadi ketika Prilly itu datang memang konsepnya beliau itu mengajar sebagai dosen praktisi. Nah ini adalah salah satu program yang digagas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti ya dari Republik Indonesia bahwa kita mengadakan program praktisi mengajar untuk mendatangkan para praktisi ahli yang ada di bidangnya untuk mengajar di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Nah termasuk Prilly karena kami lihat Prilly mempunyai kemampuan yang sangat baik di dunia acting ya dan bagaimana dunia marketing karena beliau juga punya usaha bisnis yang sangat banyak. Oke Bu, terus kan kalau tadi kan Prilly itu dari kalangan artis ya Bu, sebenarnya nih siapa aja sih orang-orang yang bisa jadi praktisi atau dosen di program praktisi mengajar itu Bu? Ya baik, jadi program praktisi mengajar ini memang dicanangkan untuk menjembatani, untuk menghapuskan gap terhadap informasi atau kesenjangan informasi yang ada di dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Karena kami lihat bahwa angka alumni yang belum siap menghadapi dunia tantangan di pekerjaan, dunia usaha dan dunia bisnis itu sangat tinggi sekali. Sehingga dengan adanya praktisi mengajar ini harapannya beliau-beliau mampu membawa keterbaruan dalam dunia usaha dan dunia bisnis di perguruan tinggi. Sehingga yang datang di sana tidak hanya sekelas Prilly ya, tetapi juga ahli-ahli atau praktisi ahli yang lain, misalkan beliau adalah CEO atau direktur atau staff bahkan bisa yang mempunyai keahlian khusus, bahkan budayawan seniman juga bisa. Berarti siapa saja sebenarnya bisa ya Bu untuk jadi praktisi maupun dosen di program praktisi mengajar ini. Nah sebenarnya ada nggak sih Bu kriteria khusus dari UGM untuk menentukan siapa sih praktisi sama dosen yang bisa ngajar di UGM? Yang pertama untuk praktisi tentunya di sana ada syarat-syaratnya, karena kita juga akan menjaga kualitas dari pengajaran yang mereka sampaikan. Sehingga syarat-syaratnya adalah beliau-beliau yang mempunyai kependidikan minimal D3 atau STARA, kemudian beliau-beliau yang sudah memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam usahanya dari pendidikan yang pertama. Tentu saja selain itu karena kita mengundang praktisi ahli yang memang punya kecakapan khusus, mereka adalah bukan dosen, sehingga mereka tidak mempunyai NIDK maupun NIDN dan NUP. Sehingga mereka praktisi yang memang fokus bekerja di bidang usahanya sendiri. Seperti itu, kemudian selain itu di dosen sendiri, kalau untuk dosen UGM tidak ada kriteria apapun, yang penting beliau-beliau dosen yang sudah mengajar tentu saja ya, baik itu mulai dari tenaga pengajar maupun asisten ahli yang mempunyai kelas, sehingga nanti bisa kita kolaborasikan bersama praktisi yang datang di kelas mereka. Nah, tadi kan sudah bahas nih tentang siapa saja sih yang bisa jadi praktisi dan dosen. Nah, untuk durasinya itu Bu, kalau kemarin kan setahu saya kayak Prili cuma beberapa kali doang ya Bu ke UGM, itu sebenarnya durasi untuk praktisi mengajar itu berapa lama sih Bu? Kayak untuk satu semester atau memang beberapa kali pertemuan, begitu. Ya, baik. Jadi untuk praktisi mengajar sendiri, karena ini adalah program termasuk program baru, yang mana mulai kita kolaborasikan dari tahun 2022 ya sampai sekarang, di awal program kita bisa menghadirkan praktisi itu selama minimal 4 jam. Tetapi setelah kita evaluasi bahwa ternyata 4 jam itu masih dirasa kurang, kurang memenuhi bagaimana kebutuhan akan kompetensi yang ada di perguruan tinggi, sehingga kita menambah. Sehingga pada mulai tahun 2023, program praktisi mengajar ini kita canangkan minimal di 6 jam pertemuan, gitu ya, 6 jam pertemuan itu kolaborasi bersama dosen, gitu. Nah, itu bisa di 2 kali pertemuan atau di 3 kali pertemuan atau di 2 pertemuan. Itu untuk masing-masing praktisi. Tetapi kalau untuk di kelasnya, kita ada di 12 jam pertemuan, Mbak. Jadi ketika itu dosen mengajar gitu, seharusnya mereka sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan praktisinya, bahwa di sana ada 12 jam pengajaran yang akan disampaikan oleh praktisi. Nah, di 12 jam ini bisa dibagi menjadi 6 kali pertemuan, sehingga kalau 6 kali pertemuan, perpertemuannya ada di 2 jam. Kemudian kalau 3 kali pertemuan, perpertemuannya ada di 4 jam, seperti itu. Berarti memang sudah ada jam-jamnya sendiri dan terserah mau ditentukan beberapa pertemuan itu terserah. Jadi, koordinasi antara dosen bersama praktisi di awal perkuliahan itu harus ada dulu. Sehingga untuk mencocokkan kapan praktisi itu akan datang di kelas dosen tersebut. Baik, Bu. Terus, kan aku nih dari fakultas hukum nih, Bu. Kalau aku sih sebenarnya biasa diajar sama praktisi-praktisi di bidang hukum. Contohnya kayak advokat, jaksa, hakim, gitu-gitu kan, Bu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih melalui program praktisi mengajar ini, orang yang praktisi yang bukan dari bidang hukum itu ikut ngajar di fakultas hukum, Bu? Bisa, Mbak. Jadi asalkan praktisi tersebut mempunyai keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan topik pembelajaran yang diampu oleh dosen di mata kuliah tertentu. Sehingga ketika nanti, oh mata kuliahnya, mata kuliah hukum seperti itu, nah nanti topik yang akan disampaikan apa? Nah itulah nanti yang akan disesuaikan dengan rumpun ilmu dan keahlian si praktisi tersebut. Sehingga kalau misalkan di sana butuh misalkan hukum agama atau pemasaran gitu, kita bisa mencari ahli yang di bidang tersebut. Tidak harus dari murni dari hukum. Berarti kalau saya tangkap tadi dari penjelasan Ibu, memang memungkinkan ya untuk lintas disiplin gitu. Betul, ya. Nah sebenarnya nih untuk program praktisi mengajar, pastinya kan bawa manfaat banget ya Bu untuk mahasiswa, untuk praktisinya juga. Nah kalau manfaat untuk UGM-nya sendiri Bu, dari program praktisi mengajar itu seperti apa? Baik, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari program praktisi mengajar, khususnya untuk institusi kita, untuk UGM. UGM, yaitu yang pertama kita membekali para mahasiswa kita untuk bisa menyiapkan diri mereka untuk kejenjang karir selanjutnya. Sehingga ketika mereka sudah menjadi alumni nantinya, mereka tidak kaget terhadap perubahan atau updating skill ya, yang ada di dunia usaha maupun dunia industri. Selain itu UGM sebagai kampus besar, yang mana ini juga membutuhkan rekognisi yang kita perlukan dari dunia perusahaan atau di dunia eksternal yang lainnya ya, atau di perusahaan seperti itu. Sehingga dengan adanya rekognisi ini, membawa nama UGM itu brandingnya lebih tinggi. Bahwa UGM mampu mengundang atau UGM bersedia untuk berkolaborasi dengan praktisi-praktisi seluruh Indonesia. Bahkan kita punya juga praktisi yang dari luar negeri. Selain itu juga untuk bisa meningkatkan reputasi kita, karena kita memiliki kurikulum yang sangat fleksibel, yang mana itu juga bisa kita dapatkan dari masukan-masukan yang dibawa oleh para praktisi yang masuk di kelas-kelas kita. Dan tentunya untuk indikator kinerja utama kita mbak, karena itu sebagai salah satu capean dari bagaimana UGM itu mampu membawa masing-masing elemen di Tridharma ya, untuk bisa mampu unggul setiap tahunnya. Dan yang terakhir yaitu untuk bisa memberikan antusiasme terhadap kolaborasi-kolaborasi yang lainnya. Karena dari sisi pengajaran akademik itu pasti akan muncul kolaborasi yang lain, yaitu di pengabdian, kemudian kerjasama global, relasi, dan banyak sekali penelitian, publikasi, dan seterusnya. Berarti memang banyak sekali ya Bu manfaat dari praktisi mengajar itu. Nah bicara tentang antusiasme nih Bu tadi, memang banyak banget nih antusiasme dari mahasiswa UGM ketika dengar nih ada artis influencer datang ke UGM gitu, apalagi waktu itu Prili Latukon Sina gitu. Nah sebenarnya selain Prili, siapa aja sih Bu praktisi, dan di mana aja program praktisi mengajar ini diterapkan di fakultas-fakultas di UGM? Jadi kebetulan kalau praktisi kemarin kan kita ada di ilmu komunikasi ya, di hukum ya, sehingga karena memiliki kompetensi dan rumput ilmu yang sesuai. Nah selain itu, yang paling banyak itu kita mengundang untuk sekolah vokasi, karena di sana sangat membutuhkan praktik yang nyata di dunia usaha tersebut, bagaimana mahasiswa itu mampu berkarya langsung, sehingga kita langsung mengundang para praktisi di vokasi. Banyak sekali mbak di sana ada staff perencanaan, kemudian ada ahli bahasa, kita juga mengundang, dan kalau di fakultas kedokteran hewan, itu para dokter-dokter hewan yang sudah mempunyai klinik, kemudian sudah relate dengan bagaimana kebiasaan mereka mengurus sampel, baik itu hewan maupun yang lainnya, itu juga sangat terlibat. Dan ada juga yang owner-owner dari istilahnya perusahaan-perusahaan yang juga terkait dengan adanya kedokteran hewan tersebut. Juga kemarin itu kalau di biologi sendiri, kita mengundang ahli dari stem cell, yaitu beliau-beliau yang memang sudah sangat cekatan dan selalu bekerja sesuai dengan ranahnya. Dan ada juga yang embriolog, mereka yang selalu pinter dalam hal menggabungkan antara atau membuat bayi tabung. Nah itu, kita belajar di situ, jadi banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa dapatkan dari para ahli dari praktisi mengajar. Berarti memang sudah banyak banget ya Bu, praktisi-praktisi yang ikut mengajar di UGM, pasti juga... Tervariasi, ya. Pasti saya kan juga buka Instagram ya, praktisi mengajar, sekarang ini sedang dibuka ya Bu untuk praktisi mengajar, pasti antusiasmenya juga tinggi nih untuk para praktisi, siapa sih yang nggak mau ngajar di UGM gitu, apalagi top kampus kan di Indonesia. Mungkin ada pesan-pesan dari Ibu untuk praktisi-praktisi yang mungkin pengen nih mengajar di UGM gitu. Ya, untuk pesan kepada seluruh praktisi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, mari kami mengundang semua praktisi ahli untuk bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan Universitas Gajah Mada pada lingkup kompetensi yang memang ini menjadi dasar, baik dasar maupun aplikasi untuk mahasiswa kita. Dan kami mengundang di setiap semester, baik itu semester gasal maupun semester ganjil gitu ya, setiap tahunnya. Sehingga kami mengharapkan praktisi handal yang nanti akan berkolaborasi di UGM ini mempunyai komitmen yang tinggi, yang bersama-sama dengan UGM untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia lebih maju. Nah, tadi kita kan udah denger banyak informasi mengenai praktisi mengajar dari Ibu Ganes nih. Mungkin teman-teman yang ada nih praktisi yang diinginkan untuk mengajar di fakultas teman-teman, boleh banget nih sharing-sharing di kolom komentar. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada banyak pertanyaan mengenai praktisi mengajar, juga bisa ditanyain melalui Instagram kami, melalui MBKM UGM maupun praktisi mengajar. Terima kasih banyak Ibu Ganes sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin sebelum kita akhiri podcast ini bisa dong dulu dadadadadul ke kamera aja.